Kita ke sorotan lainnya, saudara keluarga Vina berharap polisi segera menghadirkan PG atau perong yang telah ditangkap dan segera menangkap dua DPO atas nama Andi dan Dhani. Melalui kuasa hukumnya, keluarga Vina berharap polisi segera merilis identitas PG yang diduga sebagai dalang pembunuhan agar tidak terjadi simpang siur di masyarakat. Pihak keluarga juga berharap agar polisi dapat segera menemukan dan menangkap Andi dan Dhani yang merupakan DPO lainnya dari kasus pembunuhan Vina. Ya makanya kita juga sangat berharap sekali ke pihak kepolisian untuk bisa merilis setelah semua proses selesai, merilis jadi tidak ada saling tuduh apa segala macam gitu kan. Dan kita juga berharap setelah tertangkapnya terduga DPO ini, kedepannya yang dua terduga DPO ini bisa ditangkap gitu kan. Sementara itu saat penangkapan, terduga otak pembunuhan Vina dan Eki di Bandung selasa lalu, polisi menyebut Pegi Setiawan alias Perong sempat berganti nama menjadi Robi di tempat kerjanya. Selama ini Pegi selalu berpindah tempat sehingga polisi sempat kesulitan melacak keberadaannya. Sedangkan untuk dua buron lainnya belum diketahui keberadaannya. Dalam keterangan tertulis saat penangkapan Pegi alias Perong, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda, Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, Pegi ditangkap saat hendak pulang usai bekerja sebagai kuli bangunan. Polisi menyebut di tempat kerjanya bahkan Pegi mengubah namanya menjadi Robi. Selamat menikmati.